Paling gak disini teman-teman Jadi ketika benerin mobil seperti saya ini Lampunya mati Dari arah sana teman-teman Itu datang truk Nah dari seperti anak ini Tepat disini ya Dicepit sama di Kayak digiling gitu Dilintas truk dari belakang ini Nah ini Mobilnya kan kecewa ya Kalau merinding gak Lanset merinding Jadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kawan-kawan semuanya Coba lagi dengan konten penghantar jenazah pengingat kematian teman-teman Kali ini Ini lokasinya Kita akan lewat lokasi yang Sangat sering terjadi kecelakaan teman-teman Dan kebanyakan meninggal dunia ya Saya gak tahu paham ini lokasinya seperti apa nanti Tempatnya di perbatasan antara kecamatan Soko dan parengan keagupatan Tuban ya Tempatnya di mana ya tadi Desa Pandan Pandanagung atau apa ya teman-teman Jadi Ini juga Perhatian semuanya ya teman-teman Perhatian semuanya Ini yang baru saja terjadi itu Jadi ada Dam truck itu mogok teman-teman Jadi memanggil service bayaran Atau service Yang dipanggil untuk benerin truck itu mogok di jalan ya Ini Dan tepatnya pukul 11 malam ternyata teman-teman Malam akhirnya si tukang service mobil ini datang ke lokasi tersebut Jawa Taya Ini baru terjadi Tapi sebelum-sebelumnya saya Gak sering terjadi Saya bahkan pernah mengambil jenis-jenis itu Ada dua orang ya Tapi yang terbaru ini Ini seorang service ya Ini jalanan yang masuk ini juga Baru saja terjadi Jadi mungkin beberapa bulan Juni ini Di tepat di tikungan depan itu teman-teman Gadis Berboncengan ya Dia belok Tanpa melihat belakang ya Dihantam dam truck Dan satunya meninggalin Ada Muka bunga depan itu Pas Ini baru Juni Dan nanti pas di jalan rayanya Itu luar biasa teman-teman Sering sekali terjadi kecelakaan Depan itu kan jalan raya Jalan raya provinsi antara Tugban ya Juni baru Tugban Nah di tempat disini Di tikungan ini teman-teman Itu yang baru-baru ini Anak gadigia dari sana teman-teman Belok kesini Tanpa melihat belakang Sehingga di Nantam dari belakang sama dantuk Disini teman-teman Pas di rumah Jadi sekali lagi Untuk teman-teman semuanya Yang naik motor Yang naik motor Apalagi jalan raya Sebesar ini teman-teman Harus berhati-hati Untuk ketika mau nyeberang Kelihatannya jauh Jadi kita kadang-kadang melihat itu Masih jauh Padahal Kecepatannya tinggi ya Kayak dam truck Itu gak tau dia bermuatan Atau gimana Dia kecepatan tinggi teman-teman Dan Setara Dada itu Berdunduk itu Istilahnya orang Orang Jawa itu Dekat Sehingga tidak lagi Bisa mengendalikan remnya Dan menghantam sepeda itu Jadi Amannya teman-teman Ketika kita mau Belok kesini Aman lagi Itu tunggu sampai kosong Bener-bener gak ada kendaraan Dari kejauhan teman-teman Bersabar sedikit Tapi insya Allah selamat Jadi sekali lagi Ketika kita mau belok kesini Pastikan yang belakang itu Meskipun kelihatan Kelip-kelip Ada motor lebih baik Biarkan dia lewat dulu Teman-teman Lebih baik Nunggu yang bener-bener sepi Baru kita lewat Karena kita gak tau Kecepatan mereka Seperti apa Kita belok Pas di depannya Itu yang pertama Dan yang baru lagi Ini depan ini teman-teman Jadi jalur itu Jalurnya mau Mungkin orang-orang Tuban Paham ya Orang-orang Tuban Yang baca Yang lihat video ini Silahkan berkomentar ya Jadi di jalur ini Jalur Pandanagung Campatan Soko Ke arah Mana ini Pakah Parengan Jalurnya penceng Kanan-kiri Sawah Dan disitu Itu sering terjadi Kecerahan banget Kita akan lewat Satu depan depannya Ya Ini masih di desa Pandanagung Tamatan Soko Keagupaten Beban Jawa Timur Teman-teman Jadi masih depan itu Lokasinya Yang Oleh dikata Jalur mautnya Sini teman-teman Jalur mautnya Tuban Salah satunya Ada disini Dan ini Lagi-lagi Memang Ya Apa ya Memang kadang-kadang Dibilang ada Setakdirnya Atau bagaimana Tapi paling enggak Kita bisa Teman-teman Ya Seharinya Bisa menghindari Dan semoga video ini Nanti bisa menjadi Salah satu Pengingat buat kita semua Bahwa di jalan itu Harus sangat berhati-hati Ya teman-teman Harus sangat berhati-hati Di jalan lain Nah kayak gini Nihilatannya Sepih ini Tau-tau Jadi kita harus fokus Enggak jangan lihat Sepihnya Tiba-tiba Ada sepeda motor Dan lain sebagainya Muncul Kita enggak tahu Nah habis Perempatan ini Nah itu Kita akan ketemu Jangan nanti Kita coba Lihat Yang baru saja Terjadi Tadi itu ada Mekanik Tentang servis Mobil Dia pas Menuruhin Menuruhin Terk dihantam Terk lagi Katanya Beritanya sampai Tercepit Di Kedua terk Ini Kesalahan fatal Karena memang Seharusnya Teman-teman Ini yang punya Mobil Yang seharusnya Yang punya mobil Mogok Di jalan Harus memberi Isyarat Jadi ketika Mobil kita Mogok Jauh Di sebelum Mobil-mobil itu Harus diberikan Isyarat Baik itu Api Nyalakan api Atau Tiga Pengaman Biasanya ada Di Nah ini Kayak ini Ini kan Sebanyak Truk Mogok Nah kayak Damtruk Ini Benerinya Pas di Bungkir jalan Ini Nanti kita Lihat Jadi Kalau Sudah Malam Jam 12 Dan Fokus Yang Nyetir Itu Juga Berkurang Jadi Ketika Mobil Mogok Jadi Kita Harus Ngasih Tanda Teman-teman Ngasih Tanda Jaraknya Agak Jauh Dari Mobil Kita Mogok Itu Agar Agar Yang Di belakang Itu Tahu Kalau Kita Sedang Ada Mobil Mogok Lokasinya Seperti Ini Jalur Jalur Maut Banget Ini Kecamatan Oh iya Masuk ke Kecamatan Farengan Ikut Kecamatan Farengan Nah Ini Jalurnya Disini Bisa Coba Bikin Ada Pohon Nak Dia Berhenti Disini Teman-teman Tidaknya Itu Mogok Disini Berhenti Dan Tukang Servis Tidaknya Itu Membenerin Nah Coba Depannya Ya Ini Coba Saya Turun Tengah Wah Saya Matikan Dulu Rotarinya Paling Kek Disini Teman-teman Jadi Ketika Membenerin Mobil Seperti Seperti Saya Ini Lampenya Mati Dari Arah Sana Teman-teman Itu Datang Truck Nah Dari Seperti Anak Tepat Disini Dicepit Sama Di Kayak Digiling Gitu Dilindas Truck Dari Belakang Ini Nah Ini Mobilnya Kan Keceng Keceng Gini Wah Meriding Ya Masih Merinding Jadi Kenceng Keceng semua Motornya Inilah TKP nya Yang baru saja terjadi Ketika Seorang Mekanik Mobil Dicepit Disini Oleh belakang Karena memang tidak ada Tandanya Tanda mungkin Atau Ada tanda terlalu jarak Dekatnya juga bisa jadi Dan katanya sih Ini ada jembatan Depan itu Yang Yang berbahaya Allah Webar Ini Benar Ini Benar Ini Masih Rame Karena ini Jalur Utama Jalur Besar Ini Disini Juga Pernah Terjadi Saya Ngambil Sendiri Itu Dua Meninggal Disini Di bawah Jembatan Ini Ketelakaan Sepeda Motor Perboncengan Sama Sepeda Motor Juga Oke teman Kita lanjut Aja Paling enggak Teman-teman Tahu ya Di daerah Tuban Mungkin Orang-orang Tuban Yang baru Paham Ini Lokasinya Ada di Ikut Kecamatan Parengan Perbatasan Kecamatan Parengan Dan Kecamatan Soko Kekuatan Tuban Ini Arah Pujun Goro Oke Disini Jalurnya Masih Ramai Makanya Berbahaya Harus Fokus Disini Teman-teman Dan Nggak tahu Mungkin Perkembangan Apa ya Mitos-mitosnya Terbaiknya Yang pasti Bukan Kita bukan Masalah mitosnya Teman-teman Masalahnya Kita adalah Memang harus Benar berfokus Dan nomor Satu Berdoa Kita berdoa Setiap perjalanan Teman-teman Kita berdoa Minimal Bismillahirrahmanirrahim Minimal Kita berdoa Lalu fokus Di jalan Dan Kalau kita ingat Kita Nikir Tugak bagus Teman-teman Karena memang Di jalan itu Kita nggak tahu Mungkin ada Bodaannya Jadi kita lupa Fokus Terus Terus ini Jalanya Tidak bergelombang Teman-teman Kelihatannya Lurus Tapi bergelombang Dan ini Yang bikin Banyak Dan Sebelah itu Juga ada Hutan Namanya Alas tua Teman-teman Ini Sudah Ada Sangkut Kau Tidak Anu misteri Di sini Alas tua Sudah sering Kejadian aneh Di sini Katanya Durun Lepasnya Gelap Seperti ini Dan Jalan Tikungan Jadi Lagi-lagi Ini Masih Jalan Maut Sampai Alas tua Depan itu Teman-teman Melalui jalur ini Jalur tuban Kojonegoro via Pakah Harus hati-hati Teman-teman Di sini Inilah jalur maut Yang harus kita Hati-hati Bukan di sini saja Di setiap perjalanan Kita harus berhati-hati Teman-teman Oh Ini Luar biasa Gelap Bangetan Nah ini Hutan Teman-teman Ya Anan kiri Hutan Depan itu Sudah kampung Ya Oke teman Terima kasih Sepeda motor Atau mobil Harus berdoa Teman-teman Lalu fokus Semuanya Kita pasrahkan ke Allah Oke teman Terima kasih Yang telah mengikuti Perjalanan malam ini Semoga ini menjadi Pengingat Buat kita semua Agar lebih Berhati-hati Lagi di jalan Ya teman-teman Dan kalau Teman-teman Mungkin arah sini Puban Pujonegoro Ini ada jalur maut Di Desa Mana Pandan Agung Perbatasan Kecamatan Parengan Dan Sokotuban Ya Harus hati-hati Di sini Oke teman-teman Terima kasih semuanya Salam sihat Dimanapun berada Selalu dukung channel ini Teman-teman Agar Kita bisa membagikan Cerita-cerita Pengalaman Pengantaran jenis Atau lokasi Lokasi Yang kita lewati Oke teman-teman Terima kasih Mohon maaf Jika ada kesalahan Dan tutur kata saya Terima kasih Salam sihat Dimanapun berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh